Wahyu Astabrata Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia Yang ingin menyebab misteri kehidupan ini Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bua Nergis Muriono Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi Ilustrasi musik Hari Sabar Teknik dan montase Jemi Mumu Dengan sutradara Ferry Fadli Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Luka Durjana Wulan jemburu Ada desir halus menyusup dan menggores hatinya Saat Doran bilang padanya Bahwa Sukmo telah mempunyai kekasih cantik sekali Ia berjalan membalikan tubuh Dan berpaling dari ajis Sukmo dan Doran Wulan memandang jauh Wajahnya nampak mendung Ia menggigit bibirnya sampai terasa perih Wulan Wulan Ada apa Wulan? Mengapa kau nampak tak suka padaku? Janganlah kau dengarkan apa yang dibilang Doran Kau jangan marah Wulan Siapa yang marah Sukmo? Aku tidak marah Hanya aku merasa sedikit tidak enak Kau tidak enak karena apa yang disampaikan Doran kepadamu Tidak Tidak ada hubungannya sama sekali Ah sudahlah Jangan pikirkan aku Sukmo Aku hanya memikirkan diriku sendiri Dan langkah-langkah apa yang harus ku ambil selama aku bergabung dengan Mataram Wulan Aku tidak mau Dalam hati kita adegan jalan Apabila kau tidak suka mendengar apa yang disampaikan Doran Sukmo Lupakan Aku tidak memikirkanmu Sudahlah Aku tidak mendengarkan cerita Doran Kalau tidak mendengarkan cerita Doran Artinya Kau perlu mendengarkan apa yang ingin ku sampaikan kepadamu Oh iya? Oh iya Wulan Mengapa kau tiba-tiba berubah menjadi dingin seperti itu? Tidak sehangat kemarin dan tadi Kau tak suka padaku Kau marah padaku Kau terlalu membesar-besarkan persoalan Aku hanya merasa tidak enak Jangan berlebihan menilaiku Aku berlebihan menilaimu Tetapi sifat seperti itulah Yang kau tunjukkan ketika kita sama-sama bermain di pinggir kali Tentu kau ingat Waktu kecil saat kita bermain bersama di kali Kau mau cerita apa Sukmo? Jangan melantur kemana-mana Kau mau bilang bahwa kau waktu kecil suka mengintip orang mandi? Begitu? Wulan Kau tidak boleh seperti itu Harus bagaimana? Apakah ada sesuatu yang berubah padaku? Tidak bukan? Ya tentu saja ada perubahan Dulu ya Mungkin bertahun-tahun yang lalu Wulan masih kecil Bandel dan nakal Suka bermain di kali sehingga kita berkenalan Tapi sekarang sudah tumbuh menjadi perawan Begitu? Kita sudah berubah kan? Wulan Kau tiba-tiba berubah menjadi dingin dan Bicaramu kurang enak didengar Itu hanya perasaanmu saja Sekalipun orang tidak menceritakan bagaimana jalan hidupku selama ini Aku pasti akan menceritakannya kepadamu Percayalah Tentang gadismu yang cantik sekali? Barangkali Jika kau mau mendengarkannya Kenapa tidak mau mendengarkan? Kita bersahabat Ceritakanlah Kalau kau mau cerita Aku siap kau mendengarkan Aku hanya menginginkan agar di antara kita Tidak terjadi sesuatu ganjalan dan kesalahpahaman Wulan Agar kita senantiasa bersaudara dan bersahabat Iya aku mengerti Bicaralah Berceritalah Sukmo Aku tidak melarangmu Aji Sukmo kemudian menceritakan dengan lengkap apa yang dialaminya di terhadap Ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Roro Sunti Sirih dan Roro Semi Ia juga menceritakan bagaimana kehidupannya bersama Nyai Sorok di kuat terhadap Lalu bagaimana akhirnya ia bertemu dengan Doran, si Linglung Yang ternyata adalah sahabat kecil mereka Sukmo menceritakan keberadaan Roro Sunti Yang saat ini menderita bersama Nyai Sorok di tengah hutan Alasdowo Lalu bagaimana dengan kekasihmu itu Dia menolak Wulan Menolakmu? Iya Terus? Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya Tetapi aku benar-benar ingin menolongnya Sebab ia terhimpit dan ia berada dalam ancaman orangtuanya Yang kau maksudkan adalah Kisranggi? Iya Kalau begitu kau lah yang membawa Roro Sunti Iya Aku berusaha menyelamatkannya Aku dituduhnya Sukmo Hingga kami sempat bertarung Kalau begitu ia tidak bohong padaku Saat itu ia mencari anaknya yang diculik dua orang pemuda Mungkinkah kau dan Doran? Iya Memang aku dan Doran Aku menolong Sunti Dan Doran menghalanginya mengejarku Setelah kalian kabur Dia marah dan bertemu denganku Kami bertarung sengit sekali Lalu? Dan Kisranggi memang durjana yang tidak tahu diri Dia sungguh biadab Dia juga yang mengganggu ku saat aku sedang mandi di pancuran Apa? Iya, terus terang Aku pernah berkelahi dengan dia Bahkan bertarung dengan komplotannya Kau pernah bertarung dengan komplotannya? Iya Wulan, kalau begitu kita senasib Iya, kita memang senasib Kita sama-sama bermusuhan dengan Kisranggi Aku tidak memusuhinya, Wulan Hanya ia yang suka bikin ulah Dan ia memusuhi siapa saja Kisranggi tidak segan-segan membunuh orang-orang Yang tidak berpihak kepadanya Kau harus melakukan sesuatu pada gadis itu, Sukmo Kau harus menolongnya Iya Aku memang berusaha menolongnya, Wulan Tetapi aku tidak tahu Saat ku tinggal pergi Ia sedang mengandung Wulan terkejut sekali Saat Sukmo menceritakan Roro Sunti yang sedang mengandung Ketika ditinggalkan ke Demak Pintoro Beberapa bulan yang lalu Apakah yang telah terjadi pada Roro Sunti Setelah sekian lama ditinggal Aji Sukmo di Demak Pintoro Usia kandungan Roro Sunti Telah mencapai 9 bulan 10 hari Malam itu Ia duduk di balai-balai bambu Sambil mendekat perutnya yang buncit Perutnya terasa melilit dan sesak Sampai ke ulu hati Nyai Sorok cemas melihatnya Nek Perutku terasa sakit sekali Sakit? Iya, Nek Berkali-kali aku ingin buang air, Nek Tapi saat aku duduk Merasanya perutku semakin sakit Aku tidak bisa menceritakannya, Nek Di ulu hati rasanya sesak sekali, Nek Oh iya, Nek Kau ingat sudah berapa bulan kandunganmu itu? Aku tidak tahu, Nek Aku tidak tahu Telah tiba saatnya kau melahirkan Nah, mari Mari kau gembing ke pembaringan Kau harus istirahat Kau harus mempersiapkan dirimu Siapa tahu kau akan melahirkan Aku harus menolongmu Nyai Sorok memapah Roro Sunti Dan menuju ke pembaringan Di dalam kubuk orang tua itu Perut Roro Sunti terasa mual Dan sakit sekali Ia memang sudah sembilan bulan mengandung Perutnya buncit sekali Ketika ia berparing Ia merapak perutnya Terasa jabang bayi melonjak-lonjak Dan menendang-nendang perutnya Ia bertahan Dan dadanya terasa sesak Perutnya terasa melilit Ia ingin buang air Tetapi ia tak mampu melakukannya Jadi Kau tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini? Seperti yang kau ketahui Aku harus mengabdi di bawah asuan kanjeng tumanggung indronoto Aku tidak bisa menyanyiakan kesempatan yang baik ini bulan Seharusnya kau menyempatkan diri untuk menjenguk gadismu Kalau acara di palanggan kesatrian istana ini selesai Aku ingin menjenguk mereka Kau mau ikut? Entahlah Kau boleh ikut bulan Aku juga ikutmu Oh tentu Kalau kau mau Ah Kau suka sia-siakan akumu Kalian juga lupa padaku Kalau sudah berbincang-bincang Ada orang diam Ya dibiarkan saja Kita akan selalu bersama-sama Doran Tapi kalau kegiatan kita sibuk Janganlah memaksakan diri Kau jangan suka ngambuk seperti itu Dan kau tidak boleh menunjukkan sifat pengecutmu seperti waktu kau masih kecil Kau tahu akibatnya bukan? Seorang yang berjiwa pengecut akan selalu menderita dan malang sepanjang hidupnya Alah, bulan Kamu selalu begitu Selalu mengutukku Eh, aku tidak mengutukmu Lihatlah Kau sekarang telah menjadi pemuda linglung Luka-luka di sekujur tubuhmu adalah akibat kepengecutanmu Karena kau tidak memiliki jiwa pemberani Nah, kalau kau sudah mengalami akibat dari sifatmu yang buruk itu Kau harus merubahnya perlahan-lahan Kau sadar itu, Doran? Ah Kau selalu sia-sia padaku, bulan Kau benci padaku Doran Doran Entah mengapa, Doran nampak tersinggung dan wajahnya murung sekali Ia sedih, karena kedua sahabatnya selalu menyudutkan dirinya Pemuda linglung itu tak menghiraukan kedua sahabatnya yang mendekatinya Kau tidak boleh begitu, Doran Ya, kau Kau marah pada kami ya, Doran Iya Aku Aku memang pengecut Aku memang penakut Tidak seperti kalian Aku penakut Aku pengecut Aku Aku tidak seperti kalian yang selalu bernasib mujur Hingga Hingga kalian sia-sia padaku Doran Kenapa kau bilang seperti itu Kami tidak pernah menyanyiakanmu Itu hanya perasaanmu saja, Doran Kau terlalu perasa Kau selalu memasukkan semua pembicaraan kami ke dalam hatimu Kau telah berjanji Untuk tidak menjadi pengecut Dan penakut selama bersamaku Kini kau kumat lagi Aku pengecut, Mo Aku penakut Iya Kau memang penakut Kau pengecut Sejak kecil bukankah demikian? Iya kan? Akibat kau penakut dan pengecut Maka kau mengalami luka-luka seperti itu Kau tidak tahan menghadapi hantu kuburan Itu karena kesalahanmu, Doran Berkali-kali Aji Sukmo bilang kepadamu Agar kau tidak takut Agar kau membuka matamu Agar kau ikut bergumul dan menghadapi hantu itu Diajak berjuang Malah memejamkan mata Waktu bergumul Kau kira kami tidak tahu kalau kau memejamkan mata? Akibatnya? Ya seperti itulah Bulan, jangan kau marai Nanti ia tambah nangis lagi tuh Tidak Seperti juga kamu Aku tidak ingin Kita punya kawan pengecut Kau sejak kecil bandel dan berani Sukmo Dan itu yang membuat aku tertarik kepadamu Waktu kita bertemu pertama kali di pinggir kali Saat kau habis mengintip aku mandi Bulan, bulan Kau selalu mengingat masa kecil kita Agar Doran tahu Agar Linglung mengerti Bahwa kita tidak pantas untuk menjadi pengecut Kita tidak pantas jadi penakut Orang yang paling malang adalah orang yang paling penakut Kenapa kau takut Doran? Kenapa? Kau tahu sebabnya? Aku tidak tahu, bulan Orang yang memiliki jiwa pengecut dan takut itu Karena ia tidak tahu siapa dirinya Dan tidak tahu bagaimana menghadapi suatu bahaya Itu yang menyebabkan kau penakut dan pengecut Makanya Kalau sudah diberitahu Ya diingat-ingat Sampai sekarang Kau benci padaku, bulan Loh, benci bagaimana? Justru dengan memperingatkanmu Memberitahu sesuatu yang baik kepadamu Itu bukan wujud kebencian Kalau sukmu sering marah kepadamu Dan aku sering menabokmu Sering memukulmu Itu bukan karena benci, Doran Agar kau memiliki jati diri Agar kau ingat Agar kau tidak tenggelam dalam kebodohanmu Agar kau tidak tenggelam dalam kepengecutanmu Tidak tenggelam dalam kepenakutanmu Kita sudah bertiga lagi, Doran Sudah tiba saatnya kita melangkah menjadi orang-orang berani Kau memiliki kelebihan Kau memiliki kesaktian Dan kau memang bebal, Doran Silahkan nasihati, bulan Lanjutkan Aku sudah cukup banyak menasihati siang malam Ketika kami bersama-sama Kalau dia masih seperti itu Kalau memang aku begini Bagaimana mengubahnya? Kau bisa berubah Kalau dengan buaya-buaya di kolam Kau berani meloncat-loncat Kau memiliki kemampuan luar biasa Yang tidak dimiliki pemuda lain, Doran Tapi kau tidak mau menyadarinya Sadarilah kemampuanmu Sadarilah siapa dirimu Kau harus bangga Iya, Ulan Alah, jangan iya-iya saja Kau harus mulai bercermin pada dirimu sendiri Bagaimana sifat-sifatmu selama ini Yang baik dipakai Yang buruk Jangan ditambah-tambah Iya, Ulan Nah, sekarang kita sudah dewasa, Doran Kita bisa memikirkan masa depan Kita bisa memikirkan masa sekarang Dengan pijakan-pijakan masa lalu Yang harus kita pakai untuk pelajaran Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pun Kita wajib bisa menyelesaikannya sendiri Nah, seandainya nanti Sukmo tidak mengajakmu Tidak mengajakku Dan ia harus pergi ke alas dowo sendiri Ya, biarkan saja Kita melanjutkan tugas dan kewajiban kita Sebagai prajurit di Mataram ini Aku, aku bukan prajurit Doran, iya, Mo Pedang yang menggantung di pinggangmu itu adalah wujud Bahwa kau sekarang menjadi prajurit yang telah dilantik Dan diangkat oleh Kanjeng Tumunggung Indronoto Kau melupakannya Iya, iya, Mo Aku masih ingat Tapi sejak kecil kan aku sudah bilang kepada kalian Bahwa aku tidak akan jadi prajurit Dan itu mustahil Karena kau telah mendapatkan sebilah pedang itu Kalau kau tidak mau memakai pedang itu Berikan saja pada Kanjeng Tumunggung Indronoto Biar lehermu dipotong Maka demikianlah Wulan dan Sukmo selalu memberikan sesuatu yang berarti bagi Doran Sahabat kecilnya Yang kini telah menjadi pemuda linglung Yang benar-benar lupa pada dirinya sendiri Mereka ingin kembali menjalin persahabatan yang telah terbina sejak kecil Sementara itu Di tengah hutan alas dowo Sudah dua hari dua malam Roro Sunti tergolek di atas pembaringan Ia merasa kesakitan Karena hendak melahirkan bayi pertamanya Nyai Sorok menjadi sedih Perempuan cantik yang dipeliharanya selama ini Kini harus menanggung penderitaan panjang Susah melahirkan Aduh Tolok Nek Aduh Sakit sekali Nek Sakit sekali Tahanlah Tahanlah Ambil nafas dalam-dalam Lalu Mengejanlah lebih kuat lagi Ayo Ayo Mengejanlah lebih kuat lagi Terus Lebih kuat lagi Ayo Terus Tolong aku Ayo Aku susah Rasanya sampai kulu hati Teruslah Mengejan lebih kuat lagi Terus Terus Ayo Setelah merasakan kesakitan yang luar biasa Dua hari dua malam Akhirnya Roro Sunti berhasil melahirkan seorang jabang bayi Bayi mungil itu lahir laki-laki Nyai Sorok segera memberikan pertolongan dengan cepat dan gesit Setelah ia menolong bayi itu Membungkus dengan kain Maka ia segera menolong Roro Sunti Nyai Sorok membungkus bayi kecil itu dengan lampin Lalu menaruhnya di atas pembaringan Yang beralaskan tikar pandan Noro Sunti tak sadarkan diri setelah melahirkan bayinya Semuanya sudah beres Jangan khawatir Anakmu tampan sekali Ia lahir laki-laki Lihatlah Ia ada di sampingmu Gendong dengan kain yang paling bersih Lihatlah Dia cakep sekali Nek bagaimana anakku Ia lahir dengan sehat Sehabis melahirkan Kau pingsan Kau tidak sadarkan diri Tubuhmu nampak lemah sekali Kau tidak begitu kuat melahirkan bayi pertamamu Oh Nek Dia sehat Nek Dia tidak apa-apa Anakmu sehat sekali Ia tampan sekali Iya Semoga kelak ia akan menjadi pemuda perkasa Seperti cucuku Aji Sukmo Oh Nek Mata Roro Sunti berkaca-kaca Hatinya terharu sekali Ketika Nyai Sorok menyebutkan nama Aji Sukmo Aji Sukmo Pemuda tampan Gagah dan sakti Yang ia tolak cintanya Kini angan Roro Sunti melambung Melayang bagaikan tercabik-cabik Ia sedih sekali Karena kini melahirkan seorang anak tanpa ayah Ia menangis Matanya berkunang-kunang Tangannya yang terulur dan dipegang Nyai Sorok Kembali menjadi lemas tak berdaya Oh Kakak Aji Sukmo Andaikan persoalan ini tidak terjadi diantara kita Andaikan bencana ini tidak kualam Tentu kita tidak akan seling berjauhan seperti ini kakak Kakak Sukmo Maafkan aku kakak Roro Sunti Roro Sunti Eh Roro Sunti Ini nenek Jangan menamun saja Lihatlah anakmu Lihatlah Dia tampan sekali Mengapa setelah kau melahirkan dengan selamat Kau bersedih seperti ini Kau malah menangis Ada apa Loh 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 Oh Duk Roro Sunti Duk Kau bingung lagi Begitu berat tanggungan yang kau imban Sunti Mungkinkah kau melihat kelahiran anakmu sebagai bencana Tidak seharusnya kau bersedih seperti ini Seharusnya kau bersuka cita atas kelahiran anakmu yang kuat Baiklah Disirahatlah Oh Benih anakmu menangis Oh Aduh Aduh Jangan rewel ya sayang Tenanglah Ibu masih lemah Aku tahu kau haus Penuh dengan kasih sayang Nyai Sorok mengangkat bayi kecil itu Lalu menimang-nimangnya Mengayun-ayunkan dalam dekapannya Mata perempuan tua itu berkaca-kaca Sebelum akhirnya menitikan putir-putir pening di sudut matanya Aku tahu kau haus Tahan dulu ya Tahan dulu Ya iya iya Sabar Sabar ya Sabar ya leh Sabar Lekas besar Walaupun tanpa bapak Biarlah nenek yang merawatmu Ada nenek Ada ibumu Jangan khawatir ya Dengan penuh kasih sayang Nyai Sorok berusaha ngomong bocah kecil itu Ia ayun-ayun dalam dekapannya Hatinya semakin teriris Saat menatap tubuh Roro Sunti yang tergolek di atas pembaringan Dalam keadaan tak berdaya Kita tinggalkan Nyai Sorok Beserta bayi kecil itu Kita menuju ke Istana Mataram Dimana Ajis Sukmo Wulan Doran dan para taruna lainnya Sedang berlatih di palagan kesatrian Istana Mataram Ratusan batang bambu tertancap di lapangan Setiap batang kurang lebih 20 debah Para satria dan pendekar berdiri melingkari lapangan palagan Saudara-saudara Saat ini kami ingin melihat sejauh mana kepandaian dan keahlian kalian Dalam memainkan senjata Di depan saudara-saudara telah kami setiakan batang-batang bambu Sebanyak 100 batang yang ditancapkan di alun-alun Saudara-saudara bisa unjuk diri di hadapan kami Nah, untuk giliran saat ini Kami panggilkan pendekar muda dari Ponorogo Dewi Maut Nah, kepada Dewi Maut kami persilahkan Setelah melompat dari tempat duduknya Wulan Sang Dewi Maut itu memberikan hormat kepada seluruh yang hadir Di palagan kesatrian Istana Mataram Dengan menggunakan sebilah pedangnya Yang ia cabut dari pinggang Ia memamerkan kelihayannya Dan kini ia memasang kuda-kuda Dengan langkah-langkah siksa Yang nampak mengakumkan Kini ia melompat-lompat kecil Menuju ke tiang-tiang bambu yang dipancangkan di tengah alun-alun Sekali lagi Wulan memamerkan kelihayannya Menebaskan pedangnya seperti angin Gerakan pedangnya itu berputar-putar Menimbulkan gulungan-gulungan sinar yang menyilaukan Ia menebas batang-batang bambu yang terpanjang di tengah alun-alun Ratusan batang bambu itu Kini sudah tinggal separ Semuanya telah ia tebas dengan pedangnya yang amat tajam Setelah selesai melakukan tugasnya Kemudian ia melompat ke pinggir Dan memberikan hormat pada Dewan Penguji Terima kasih Sebuah penyajian yang luar biasa Dari pendekar perempuan dari Ponorogo Nah Dewi Maut Saya persilahkan menepi ke bagian kanan di sebelah saya Jika ingin menemui ganjeng sinuun panembahan Nyokrowati Dipersilahkan Dan untuk selanjutnya Kami panggil pendekar linglung dari Alasdowo Nah inilah pendekar linglung dari Alasdowo Langsung dari Alanasd będ Doran si pendekar linglung itu memamerkan kebolehannya setelah didorong oleh kedua sahabatnya Doran benar-benar tidak menunjukkan bahwa dirinya linglung Kini yang nampak adalah kehebatan seorang pendekar yang memamerkan kelihayannya Tebasan-tebasan pedangnya berubah menjadi gulungan-gulungan sinar yang menyilaukan Batang-batang bambu yang masih separuh itu ia belah dari ujung sampai ke batang Dan ia lakukan dengan cepat mengukau semua yang hadir di palakan kesatrian Seluruh hadirin bersorak-sorak Tepukan para hadirin yang membahana memekakan telinga Doran si pendekar linglung itu merampungkan tugasnya dengan indah sekali Ia melompat ke pinggir dan memberikan hormat kepada Dewan Penguji di palakan kesatrian Istana Mataram Nah demikianlah penampilan pendekar linglung dari Alasdo Untuk berikutnya akan tampil pendekar muda dari Demak Bintoro Dia adalah putra Demak Bintoro yang telah menunjukkan prestasinya di Katipaten Demak Bintoro Dan sekarang saudara-saudara telah menyaksikan kelihayanya Ia pemuda berbakat Ia suka berkelana dan mengembara mencari ilmu dari seluruh pelosok Jawa Untuk itulah ia dikenal sebagai pendekar lelono Inilah pendekar lelono Aji Sukmo si pendekar lelono itu memamerkan kebolehannya Ia memainkan pedang yang ia terima dari Tumenggung Indronoto Ia lemparkan ke udara dan pedang itu meluncur bagaikan terbang Setelah itu ia pun ikut melompat dan melenting tinggi sekali Mengejar pedang yang dilemparkannya Dan kini ia berjumpalitan ke udara untuk menangkap pedang yang dilemparkannya sendiri Semua yang hadir menjadi kagum dan terpukau oleh olahkanuragan Yang dipamerkan pendekar muda itu Tumenggung Indronoto sendiri ikut terenganga Ia tak percaya melihat gerakan-gerakan cepat anak asuhnya itu Anak asuhmu subuh luar biasa pamat Aku baru sekali ini melihat seorang pemuda Memperlihatkan kebolehannya seperti itu Dia bisa menjadi prajurit andalan Mataram Aji Sukmo memang lain dari yang lain Ia menunjukkan kelebihannya kanjeng sinun Kudemer katanya pendekar lelono itu putra kewari Benar kanjeng sinun Selama ini Aji Sukmo berada dalam asuhan hamba Ia memang putra kandung kewari Seniman istana kekasih kanjeng sinun Tidak kukira Apabila kewari memiliki putra sebesar itu Gagak, tampan, dan sakti mandraguna Apa yang dilakukannya sungguh memukauku Putra-putraku harus mau belajar kepadanya Maksud kanjeng sinun? Kau tahu Putraku Raden Mas Rangsang perlu banyak menimba ilmu darinya Dari sekian banyak pendekar muda yang menunjukkan olahkanurakan Aku paling berkenan pada Aji Sukmo Ketika ia meluncur ke angkasa Aku melihat sinar biru Biru hijau dan warna-warna Dewangga yang sulit ku jelaskan dengan kata-kata Oh, jadi kanjeng sinun juga melihatnya? Kau kira hanya kau yang menyaksikan kelebihannya dan keajaibannya Menurutku Semua yang hadir disini mampu melihat apa yang dilakukan Aji Sukmo Dan kelebihan-kelebihannya Oh, ampunkan hamba kanjeng sinun Hamba Hamba tidak menduga apabila kanjeng sinun pun menyaksikan keanehan-keanehan Yang dilakukan putra angkat hamba Hmm, ya Pandan Sari, Rangsang, dan adik-adiknya harus belajar padanya Anakku harus mau menimba ilmu dari putra angkatmu Hambakan menyampaikan hal ini padanya Setelah acara dipalakan kesatrian ini selesai, kanjeng sinun Ya Setelah ia memperagakan kebolehannya, panggillah kemari Aku ingin bicara padanya Lalu di mana Kiwari? Mengapa tidak ikut menyaksikan kebolehan-kebolehan putranya? Ampunkan hamba kanjeng sinun Menurut Aji Sukmo Kiwari tadi pagi pergi ke Karanganyar Ia ingin menengok istrinya Ia ingin menengok orang tuanya, kanjeng sinun Hmm, tidak seperti biasanya ia begitu Ia selalu izin dan bilang kepadaku apabila meninggalkan istana Menurut penuturan Aji Sukmo Hmm, Kiwari akan pergi dan kembali dengan cepat kanjeng sinun Karena melihat kanjeng sinun sedang sibuk Ikut dalam persidangan Dewan Mufti dalam rangka menghakimi dan mengadili para penjahat perang Pengikut pangeran Joyerogo Jadi Kiwari terpaksa tidak bisa izin Ia nampak buru-buru sekali kanjeng sinun Aku juga memperhatikannya beberapa hari terakhir Ia nampak gelisah dan murung Sejak bertemu dengan Aji Sukmo putranya Ia tidak segembira yang dulu Lama sekali ia sibuk membangun taman-taman di Mataram ini Aku bangga memilikinya Hanya satu Mengapa ia menyembunyikan sesuatu kepadaku Ampunkan hamba kanjeng sinun Untuk masalah yang satu itu Hamba tidak tahu kanjeng sinun Jangan lupa pesanku Sehabis memperagakan kebolehannya Panggilah Aji Sukmo kemari Aku ingin bicara sendiri padanya Hamba kanjeng sinun Gel, wari anakku Nenek Lama sekali kau tidak pulang, nak Bagaimana keadaanmu? Sudah memelihara uban, ya? Nenek Aku kangen pada ibu dan bapak Mana bapak, nih? Di mana, nih? Ada Ada di belakang Kak Kakek Kakek Anakmu pulang Anakmu pulang, kakek Oh Ada apa teriak-teriak, Nek? Oh Oh Orang lagi membakar pohong Loh Wah Ware Kau rupanya, ya? Kek Eh Ware Apa saja yang kau lakukan selama ini? Hingga menengok orang tua saja Tidak kau sempatkan Aku benar-benar repot, kakek Tapi sekarang pekerjaan sudah saya selesaikan Dan saya bereskan Sehingga saya bisa menengok nenek dan kakek Ya, pekerja Ya, pekerja Tapi ingat waktu Ingat saudara Dan ingat orang tuamu, areh Oh, lama sekali kau ini tidak pulang Ya, kek Kolam buaya baru selesai Dan sekarang aku merancang bangunan-bangunan pintu kapura Pintu gerbang untuk istana Mataram Kanjeng Sinubun juga minta Agar ku rancang Agar ku rancang lumbung-lumbung di Taman Enggading Terima kasih Sudah aku sampaikan Sudah aku sampaikan Apa yang kau kirimkan melalui Tengok kali Tengok langke Nenek dan kakek saja yang menengoknya Aku sungkan Yang penting aku tetap memeliharanya Jangan begitu Istrimu masih mengharapkan kasih sayangmu Perhatianmu, areh Apalah artinya harta benda Dibandingkan kasih sayang dan perhatian kita Seorang perempuan tidak mengharapkan apa-apa Perhatian, ya Seorang perempuan hanya menuntut perhatian laki-lakinya Kau harus tahu itu, areh Alah, ger, ger Iya kurus sekali, ger Kau memang perlu menjengoknya Jengoklah ke gua Kau perlu tahu keadaannya, bukan? Anakmu perempuan juga sudah besar Ia pintar membantu kagaknya di sawah Tengoklah ke sana, tongger Aku tak ada waktu, kek Aku buru-buru sekali Buru-buru Iya, kek Aku hanya ingin menyampaikan sebuah berita Bahwa cucumu sekarang ada di Mataram Apa? Aji Sukmo sekarang ada di Mataram Ki Wolung memperhatikan istrinya Mereka saling pandang Kemudian kembali memperhatikan anaknya Ki Wolung menggeleng-gelengkan kepala Dan ia mendekati anak satu-satunya Yang kini sudah nampak dewasa sekali Ki Warih menunduk Lalu menggigit bibirnya sendiri Sukmo ada di Mataram Ia nampaknya telah menjadi prajurit Demak Bintoro Apa kek? Apa kek? Cucumu sudah menjadi seorang prajurit Selama ini ia ternyata berada dalam asuhan paman tumungung Indronoto di Demak Bintoro Jagat Dewa Bintoro Sudah jadi prajurit Alah, Ger Butuhku Tidak pernah pulang selama ini Tiba-tiba sudah menjadi prajurit Dan saat ini di Mataram Apakah ia tinggal bersamamu, Tongger? Beberapa malam ia menginap di rumah Tapi ia lebih banyak bergaul dengan orang-orang istana sesama prajurit Saat ini barangkali masih mengikuti ujian olahkanuragan di palagan kesatrian Oh, Haji Sukmo Haji Sukmo Kau sekarang ada di Mataram, Tongger Kau dulu ingin menjadi seorang pendekar sakti Mandraguna Ya, mudah-mudahan kesampaian Apa yang diinginkannya Kau harus menyampaikan hal ini pada ibunya Ayo, tengoklah istrimu Dan beritahukan bahwa anakmu sekarang ada di Mataram bersamamu Kenapa kau diam, Ware? Ayo Sekarang juga kau harus memberitahukan hal ini pada Nini Ayo cepat Kau harus kesana sekarang, Ware Ayo cepat, Ware Tidak, nek Mendengar jawaban putranya Nyai Wulung terkejut sekali Bibirnya gemetaran Yang menggeleng-gelengkan kepala tak percaya Ki Wulung pun ikut terpana mendengar jawaban putranya Namun Ki Warih tetap tenang Ia memandang ibu dan bapaknya Lalu tersenyum lembut Ki Warih menolak Saat kedua orang tuanya menyuruh menengok istrinya Di desa Goa Tempat Nyai dan Ki Prada Ki Warih memperhatikan kedua orang tuanya Dan membalas tatapan orang tuanya Dengan tersenyum lembut Nyai Wulung dan Ki Wulung menghelan nafas dalam-dalam Ware Aku tidak tahu mengapa Angku berkeras hati Tidak mau menjenguk istrimu Nini nampak kurus, Ware Kurus sekali Bahkan Waktu aku mengirimkan kirimanmu Saat aku mampir Dan menyerahkan kirimanmu itu Ia sedang bertangisan dengan ibunya Dengan ibu mertuamu Aku tidak akan datang Dan aku tidak mau membuat kesalahan lagi Seharusnya kau menjenguknya Walaupun sebentar Tetapi kehadiranmu di hadapan Nini itu Penting sekali Kalau kau sudah tidak menjenguknya Lalu bagaimana Kata orang-orang Nah benar Benar apa yang dibilang ibumu itu Kau perlu menjenguk Nini Bagaimanapun juga Dia itu masih istrimu Kau perlu menjenguknya, Ware Menenguknya Sudah lama sekali, Ware Kau tidak menenguknya Sekali lagi Nenek dan kakek harus tahu Aku tidak akan pernah datang di rumah Nyai Prada dan Ki Prada Aku tidak akan pernah menjemput Nini Sebab ia sendiri yang mengambil keputusan untuk pulang ke rumahnya Ya jangan begitu, Nger Sedikitlah mengalah Lunakkan hatimu Nini sangat memerlukan kehadiranmu Aku percaya Nini sangat mencintai-mu, Nger Tunjukkanlah, Nger Kehalusan budi pekertimu sebagai lelaki dan suami sejati Nek Masalahnya bukan mencintai atau menyayang Yang jelas satu pendirianku Aku tidak akan datang dan membuat kesalahan lagi Sekali aku bicara, sudahlah cukup Dan kau tidak akan pernah memaafkannya, Ware Kakek tentu sudah tahu bagaimana keputusanku Dan kakek pasti tahu bagaimana perasaanku Rasa sakit itu terus menggigit dan melukai hatiku Jika teringat masalah itu Aku benar-benar tak tahan Sakit dan aku menderita sekali, Keh Maafkan aku Maafkan aku Aku tidak bisa melupakannya Yang menyakitiku Aku sebagai bapakmu Sebagai orang tuamu Hanya ingin menyarankan yang terbaik Kalau memang kau masih terluka Dan tidak mau memaafkan istrimu Itu pun hakmu pribadi Aku tidak bisa ikut campur Ya, terserah kepadamu, Ware Apa yang kau mau Apa yang kau inginkan Terima kasih atas pengertian kakek Aku sungguh tidak mengerti Ternyata waktu tidak bisa membunuh kekecewaan dan sakit hati Jarak dan waktu Ternyata tidak bisa menjadi tirai penyekat Maafkan aku, Nek Aku memang keras kepala Aku memang keras hati Tetapi itulah keputusanku Apabila nenek dan kakek sudi memberi tahun ini Beritahukanlah kepadanya Bahwa sukmu pada saat ini ada di Mataram Kau harus mengambil suatu keputusan anakku Kek Bagaimana seandainya bapakmu minta tanggung jawab masalah ini pada mertuamu Maksud kakek? Ya tentu saja Bagaimana menanyakan keberadaanmu saat ini Jika masih dibutuhkan Ya bagaimana? Kalau tidak dibutuhkan lagi Ya bagaimana? Aku sudah kata mendengar omongan tetanggan aku Tidak kek Aku tak ingin kakek memperuncing masalah ini Aku yang salah kek Aku ingin menunjukkan bahwa apa yang ku ucapkan sesuai dengan kenyataanku Aku tetap mencintai kakang wari Jika prihatin hadir dalam hidupku Itu pun bukan kandaku Jika masalahmu kau gantung terus seperti ini Bapakmu tidak tahu lagi Apa yang akan terjadi padamu Apakah kau akan menderita sepanjang hidupmu dok? Bagaimanapun juga Aku tak akan pernah melepaskan kakang wari kek Janganlah mendesak aku Ia adalah suamiku Ia bapak dari anak-anakku Aku tidak menderita kek Aku cukup bahagia hidup disini Aku percaya Jika yang maha kuasa mengetuk hatinya Pasti ia akan kembali padamu Nini warih lalu meninggalkan Ki Prada Dan masuk ke dalam biliknya Ki Prada nampak sedih sekali Memikirkan anak perempuannya Sementara itu Di rumah Ki Wolung Ki warih nampak tegang menghadapi kedua orang tuanya Kau telah lama menggantung masalah Lalu aku harus bagaimana nih? Hatiku terlanjur beku Kau perlu mempertimbangkan lagi Apa yang terjadi antara dirimu dan istrimu Jika tidak Namamu akan semakin buruk Nek Tolong Jangan desak aku Warih Ibumu tidak mendesakmu Ngir Tapi kau harus ingat Kau adalah seorang lelaki Seorang suami Kau memang selalu memberikan jatah makanan Dan minuman Serta pakaian bagi istrimu Tapi keperluan istri Apakah cukup itu saja Jatuh mir Baiklah ne Kek Aku akan memikirkannya Aku minta panit dulu Warih Warih Hati Ki warih makin sesak dan pengap Ia sulit menerima usul ayah dan ibunya Pada hari itu juga Ia kembali ke Mataram Sementara itu Aji Sukmo yang ada di Mataram Kini dipanggil oleh sang Prabu Aji Sukmo dipanggil menghadap di ruang pribadi sang raja Pada hari itu Ia ditemani Tumenggung Indronoto Panglima perang Mataram yang bertanggung jawab atas palagan kesatrian Yaitu sebagai panglima yang menguji pendekar-pendekar muda Dan prajurit-prajurit Mataram Di ruangan itu Dihadiri oleh Eyang Mondoroko Raden Mas Rangsang Dan putra-putri Sultan Nyokrawati lainnya Aji Sukmo Hamba Paduka Kuliat saat kau menampilkan kebolehanmu di palagan kesatrian Terus terang Aku terkesan sekali Untuk itu aku ingin minta tolong kepadamu Hamba Kanjeng Sinuun Putra-putraku juga sudah mulai remaja Aji Sukmo Mereka sering berlatih dengan Eyangnya Dengan Paman Indronoto Dan dengan prajurit-prajurit istana lainnya Ini yang disebelahku Raden Mas Rangsang Dan adiknya Pandansari Aku ingin kau mengajarinya ilmu kanuragan yang telah kau miliki Hamba Kanjeng Sinuun Aku berharap agar adik-adikmu ini Bisa lebih menguasai ilmu kanuragan melebih teman-temannya yang lain Sebab bagaimanapun juga Mereka adalah putra-putra Mataram Dan aku bangga memiliki dirimu Kalau ayahmu mengabdi di dunia seni Kau mengabdi di dunia keperwiraan Kupikir itu akan melengkapi jiwamu Akan melengkapi segala langkah-langkahmu kemudian hari Bagaimana tanggapanmu dengan permintaanku ini Hamba Kanjeng Sinuun Hamba pemuda biasa Tidak memiliki apa-apa Hamba masih banyak belajar dengan kanjeng temenggung Indronoto di Demak Pintoro Apabila Kanjeng Sinuun menginginkan hamba Untuk melatih kanjeng pangeran Rangsang Hamba tidak keberatan Terima kasih atas kesediaanmu Aji Syukmo Paman Indronoto Hamba Kanjeng Sinuun Mulai hari ini biarkanlah putramu melatih anggir Mas Rangsang Hamba Kanjeng Sinuun Dan untuk semuanya ini Aku yang akan memikirkan dan memperhitungkan waktu Tempat atau keperluan segalanya Segenap keperluan Aji Syukmo Akan disediakan oleh pihak istana Terima kasih Kanjeng Sinuun Sebab bagaimanapun juga Ia mulai sekarang menjadi tanggungan pemerintah Mataram Baik prajurit Seniman Pegawai istana Dan para abdi dalam istana lainnya Semuanya pantas untuk mendapatkan penghargaan yang layak Bagi putra-putra Mataram yang berprestasi Sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang setimpal Dengan apa yang dilakukannya Dan untuk putramu Aji Syukmo Aku telah menilainya sendiri Bagaimana tanggapan Eyang Mondoroko? Kalau pendapat Eyang Menurut Eyang ini sangat baik Apabila sejak dini Angger Rangsang mulai banyak belajar Olahkan urakan Angger Buyut kuratin Mas Rangsang Hamba Eyang Buyut Karena kau telah mendapatkan seorang guru Seorang teman yang baik Buyut harap agar kau mau belajar sungguh-sungguh Hamba Eyang Buyut Hamba mengaturkan puji sembah dan pengabdian Siapapun yang mengajarimu Siapapun yang mendidik dan melatihmu Kau harus menghargainya Menghormati dan mematuhinya Hamba Eyang Buyut Hamba akan melakukannya Hamba akan melaksanakan segala titah Kanjung Romo dan Eyang Buyut Janganlah mengecewakan orang-orang yang mendidik Mengajar dan melatihmu Didikan akan menambah mentalmu baik Batinmu kuat Dan dasar-dasarmu kukuh Ajaran-ajaran akan membuka pikiranmu Hingga bisa menembus cakrawala Latihan-latihan akan membuatmu terampil dan piteksa Jangan sampai orang yang telah dipercaya ramamu menjadi kecewa Hamba Eyang Buyut Hamba berjanji untuk mematuhi titah Kanjung Romo Dan apa yang dinasihatkan oleh Eyang Buyut Bagus Bagus kalau begitu Raden Mas Rangsang Putra sulung Sultan Panembahan Nyokrawati Memang nampak memiliki kelebihan Dibandingkan dengan putra-putra Sinuun yang lain Raden Mas Rangsang Menunjukkan kewibawaan Cerdik dan pandai Remaja itu memiliki pandangan yang lebih luas Dibandingkan saudara-saudaranya Paling rajin berlatih dan paling tekun mempelajari serat-serat yang telah tertera Dalam lontar yang ada di Pustaka Istana Mataram Eyang Mondoroko memperhatikan cucu buyutnya dengan seksama Pangeran Martopuro yang duduk di ujung ruangan itu Ikut mendengarkan semuanya Namun dia tidak mengerti apa-apa Pandangannya kosong dan sering tersenyum-senyum sendiri Hatinya sedih bila membandingkan Pangeran Martopuro dengan cucu-cucu buyutnya yang lain Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya Dalam serial Wahyu Astabrata ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton